Intro Halo, gue Kepo Gaming Oke, akhirnya keluar juga kode keras buat cowok dari cewek season 2 Episode 70 ya Farewell Trip Part 2 Setelah hari pertama Farewell Trip Kemarin, sekarang lo akan melanjutkan hari selanjutnya Kira-kira akan ada kejadian menarik apa ya hari ini? Oke, disini gue milih lagi Ganti outfit lo Gunakan outfit home dan casual style Jadi, dua ini ya Aduh, rambut si adik begini dua diamond Ini gak usah lah Paling ganti bajunya aja Ada yang piyama Ini aja kali ya Oke, gue pake dulu satu diamond Casualnya begini aja, gak apa-apa Langsung story Melanjuti kisah sebelumnya Pagi-pagi arwah lo masih berkeliaran di alam mimpi Dimana gak pules Habis kemarin capek bertarung sama babi hutan Lo dikasih pulau kapuk kerasa surga Belum lagi suasana villa yang adem-adem Bikin lo jadi makin betah Pas lagi pules-pulesnya tidur Tiba-tiba ada yang membelai rambut lo Bikin lo yang udah enak tidur Tambah makin enak Ah, udah jarang dibelai-belai gini Terakhir kali kayaknya sama bunda itu pun udah lama banget Lo sebenernya udah bangun Tapi karena keenakan lo males Membuka mata lo Hmm, tapi siapa ya yang ngebelai pala gua Paling juga si Aldo Kalau Lala sih surga Tapi kalau Aldo Buka mata lo Buset Buka mata aja satu diamond Langsung di satu diamond Baru awal main gua udah disuruh Beli satu diamond Oh iya sebelumnya gua lagi butuh bantuan kalian nih Buat mining kripto Gua lagi rajin mining kripto di aplikasi CoinX Ini aplikasi buat dapetin kripto gratis Buat mining Aplikasi ini ada di Play Store dan App Store Kalian tinggal download aja Jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk mining kripto gratis Di HP Android atau iOS Ya kalian tinggal start aja Dan aplikasi ini akan mining kripto otomatis Setiap 24 jam sekali Semakin banyak yang mining Maka akan semakin cepat Karena itu gua butuh bantuan kalian Buat mempercepat mining Ya kalian juga bakal dapetin kripto gratis Dan kalian juga bisa mining Jadi saling menguntungkan Yuk kita mining sama-sama Kalian tinggal register aja Pake email sama nomor HP Terus masukin kode Alastor Buat dapetin kripto gratis Jadi setelah kalian pake kode gua Kalian bakal dapetin 1 CoinX Dan setelah itu mining bareng gua Cek aja linknya di deskripsi Atau di komentar yang gua pin Support gua biar makin semangat Bikin konten-konten kode keras Terima kasih sebelumnya Satu diamond Hmm ada baiknya gua pastiin dulu deh Kalo-kalo sahabat gua udah belok Walaupun mager bangun Lu tetap membuka kedua mata lu Sebenernya lu ngeri-ngeri sedep Kalo sampe beneran Aldo yang membelai rambut lu Tapi apa boleh buat Lu harus memastikannya Hah si Caca Buset si Caca pake tank top gini Nyimpi kali ya si Adit Edit kok malah bangun Seketika tangan Caca berhenti Membelai rambut lu Dan seketika juga pandangan lu Autofokus ke area tubuh Caca Yang biasanya tidak terekspos Gede ju Parah nih si Adit Parah nih Eh etah mikir apaan sih lu Dit Dit Diajak ngomong kok diem aja sih Eh sorry Caca sorry Tadi kayaknya gua masih nyangkut di alam mimpi deh Masih setengah sadar Hohoho Hohoho Kayak orang kena hipnotis aja Dit Sampai setengah sadar Ya gak salah Cac soalnya lu udah berhasil ngehipnotis gua Sambil curi-curi pandang ke Caca Lu merasakan perlahan ada salah satu anggota tubuh lu yang mulai bangun Parah ini Dan hal itu membuat lu jadi resah Karena takut ketahuan sama Caca Gawat serangan Gawat serangan fajar Mdit kenapa muka lu kayak gak pewe gitu Keberadaan gua disini ganggu lu ya Eh enggak kok Caca enggak Terus kenapa ekspresi lu kayak gitu Sialan si adik junior Bisa kalem bentar gak sih Minta tolong Caca kalemin junior lu Tidur lagi Tetap ngobrol Sambil tahan-tahanin Minta tolong Caca kalemin junior lu Kita coba itu deh Caca boleh minta tolong gak Minta tolong apa Dit Minta tolong buat tenangin junior gua Gila lu Dit Enggak dasar mesung Buset ngarep banget kayaknya mah bro Udah pasti salah sih Tapi gua pedasaran aja sama reaksinya Coba lagi Tetap ngobrol aja deh sambil tahan-tahanin Tahan Dit tahan Ntar juga pelan-pelan turun kok Eh iya Caca By the way lu kok bisa ada disini Aldo kemana sama yang lain Mereka lagi pada mandi Siap-siap Kebetulan tadi gua juga mau mandi Tapi WC-nya udah keburu penuh Jadinya yaudah deh Daripada gua gabut Mending mampir kesini aja Oh gitu Bahaya sih sebenernya Terus kalo boleh tau Kenapa tadi lu belai-belai rambut gua Caca Gak ada maksud apa-apa kok Dit Seneng aja ngeliat lu tidur pules Entah kenapa jadi pengen manjain aja gitu Bahaya Sial baru tadi udah turun dikit Sekarang jadi naik lagi kan Siapapun tolongin junior gua Tok 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 Pas banget lu denger suara ketukan pintu Pas lagi butuh-butuhnya pertolongan Aldo Sayangnya dugaan lu meleset Sosok dibalik pintu sama sekali gak menolong junior lu buat turun Justru bikin si doi makin naik lagi Cih kalo malah panggil Aldo sih Si Lala Gua pikir si Tania loh Gak mau ketemu sama yayangnya apa Ih Kenapa dah bajunya pada kurang bahan semua Si Lala pake baju tidur Bikin gua makin gak bisa berkutik Anjir Eh ayang Harem ini sih Lala berjalan semakin mendekat ke arah lu dan Caca Dan ketika lu sadar Posisi lu berduaan diranjang sama Caca Lu auto panik seketika Sebentar ya kamu jangan curiga dulu ya Aku bisa kasih penjelasan Hmm curiga Curiga kenapa ya Anu Lu melirik ke arah Caca Berharap dia bakal bantu lu kasih penjelasan Tapi Caca tetep santai aja di depan Lala Seakan-akan gak ada yang salah dengan posisi kalian berdua Apaan sih Ditko Lu tegang amat Habisnya kan Gua sama lu cowok dan cewek seranjang Puff ternyata itu masalahnya Oh 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 tuh kan lah Udah gua bilang Eh Lu dibuat sebingung-bingungnya Orang bingung Bukannya cemburu Lala malah santai-santai aja Ngeliat lu berduaan sama Caca Dan mereka berdua ngetawain lu Bikin lu ngerasa makin bodoh Ayang kok malah ketawa sih Kamu gak salah paham kan soal aku sama Caca Tenang yang aku udah tau sekarang Kemarin Caca udah ceritain semuanya ke aku Ceritain apaan nih maksudnya Jangan-jangan soal Caca cium kening gua Lu langsung melirik tajam ke arah Caca Merasa gak terima Tiba-tiba Caca main cerita aja ke Lala Woy liatinya gitu amat Santai aja kali Dit Emangnya lu cerita apa aja Caca Ya tentang perasaan gua yang masih tersisa ke lu Dit Juga soal kemarin gua sempet cium kening lu Kok bisa sih gak cemburu Harus banget lu ceritain itu Caca Ya iyalah Bisa gila kali kalo gua pendem terus Apalagi Lala kan sahabat gua Lu pun gak bisa berkata apa-apa lagi Semua perkataan Caca itu ada benarnya dan gak bisa lu elak Yang lu bisa harapkan sekarang hanyalah pengertian dari pacar lu Lala Sambil takut-takut lu mengintip ke arah Lala Kok kamu takut-takut gitu siang Tenang aja aku gak marah kok Kok bisa Aku ngerti kok perasaan itu emang gak bisa dibohongin Mau digimanain juga emang udah faktanya kalo Caca masih ada rasa ke kamu Ya pas awal denger aku cemburu sih Dan takut kalo kalian malah diam-diam saling suka Cuma sekarang aku mulai paham dan aku udah terima Bentar-bentar Maksud kamu terima apa ya Hohoho dia masih pusing lah Hehehe Udah Dit kamu gak usah pusing ya Aku ngerti kok kamu bisa milikin kita berdua yang Wah ini udah pasti mimpi sih Udah pasti mimpi nih Iya Dit sekarang kamu juga boleh kok panggil aku Ayang Terelahan Lala dan Caca bergerak semakin dekat ke arah lu Dan dalam keadaan yang kritis ini lu semakin tegang Tunggu dulu gua Tiba-tiba aja Caca membekap mulut lu Dan ketika lu hendak melepaskan tangan Caca dari mulut lu Lala menahan tangan lu Udah yang nikmatin aja Gua jadi inget manhwa Manhwa yang 18 plus gitu loh Kayak gini biasanya nih Alur ceritanya kalo manhwa Si Adit malah tutup mata Dan lu pun berhenti Meronta-ronta dan perlahan memajamkan mata Karena sekujur tubuh lu udah lemes Lu hanya bisa berpasrah dan mengizinkan mereka berdua berbuat apapun ke lu Lembut tangan Lala dipadukan dengan cengkraman tangan Caca Membuat lu melayang-layang ke alam imajinasi yang semakin liar Dan secara otomatis lu mendesah Mimpi basah ini sih Si Adit Woy Si Aldo Kenapa ada lo Dit Betapa kagetnya saat lu membuka mata lu mendapati ruangan kamar lu kosong Nggak ada Lala Nggak ada Caca Cuma Aldo aja di kamar lu Wah gila lo Dit Masih sempet-sempetnya Jangan lupa woy ini villa bukan ranjang pribadi Sialan ternyata cuma mimpi Cumi Lu menarik selimut lagi buat ngumpet karena malu Sementara Aldo berusaha membongkar selimut lu dan mulai interogasi Emangnya tadi lo mimpi apa sih Dit Bagi-bagi dong kayaknya enak banget Jadi gini Sorry dong ini privacy Jangan kepoan apa dah Oke kita coba ceritain ya Jadi gini Kalau malu-maluin lu pun mulai menceritakan mimpi lu ke Aldo Semua ini lu lakuin demi prinsip Kalau sahabat harus saling berbagi Dan setelah selesai lu cerita Aldo cuma bisa ngakak Ohoho Dit kocak banget dah lu Ais malah ngeledek dia Udah bagus gue ceritain Lagian lu aneh-aneh banget dah Kok bisa ceritanya sampe mimpiin Caca Orang jelas-jelas lu yang bilang mau ngelupain dia Yang mana gue tau lah dong Namanya juga mimpi datangnya random Kalau bisa diatur baru namanya lucid dream Iya dah Dit yang paling pinter kasih pembelaan lah Tapi dipikir-pikir masuk akal juga sih lu mimpiin Caca Maksud lu? Coba jujur aja Dit lu masih ada rasa kan ke Caca Enggak lah Gila aja lu dong Gue kan pacarnya Lala Iya kan gue cuma nanya Gak usah panik segala gitu kali Tapi emangnya kenapa dong lu bisa sampe mikir gitu Emangnya gue sama Caca Keliatan ada yang aneh Ya enggak sih Dit Cuma semalam kayaknya lu panik banget pas Caca dikejar babi hutan Dan paniknya tuh gak biasa gitu Dih lu kan gak ada di tempat semalam Cuma ada gue Lala sama Dimas doang Yaelah kawan gue kenal lu bukan cuma dua kali rebo doang Tau banget gue lu pasti panik kan semalam Iya siapa yang gak panik temen sendiri dikejar-kejar babi hutan Nah kan bener dugaan gue Terus gimana tuh semalam ada adegan CLBK gak? Apaan sih mana ada CLBK segala Ngaco lu Yaelah sama temen sendiri gak mau cerita Ceritalah cerita Ya intinya mah gue nolongin Caca pas lagi dikejar-kejar babi hutan dah Gak ada adegan Caca jatuh Terus lu gendong gitu Kebanyakan ngayal lu do Jadi gak ada nih Yah gak seru banget Padahal udah keren loh Lu jadi pangeran berkuda putih buat Caca Lo megang jidat Aldo dengan punggung tangan lu Ngapain sih lu? Gue kira lu demam abis ngomong lu ngaco Kayak orang lagi sakit Sialan sehat gue sama sehat Cuma batin aja yang gak sehat Wajah Aldo tiba-tiba berubah jadi muram Lah tau-tau ditekuk gitu mukanya Ada yang gak beres nih Pasti ada hubungannya sama Tania Eh iya dong gimana nembak Tania nya? Berhasil gak? Hah boro-boro berhasil dit Gue gak jadi nembak Lah kesempatan mas lu sia-siain begitu aja Ya abis gimana lagi Suasananya mendadak gak enak Pas mau nembak lu mendadak berak Parah ini sih pilihannya Gara-gara kejadian babi hutan Bukan itu Jadi pas kita baru masuk ke hutan berdua Biasa dah kita ngobrol-ngobrol Pas udah agak jauh masuk ke hutan Dan udah lumayan sepi Niatnya gue mau nembak dia dit Eh tapi pas banget lagi ngobrol Tiba-tiba dia ngomongin bokapnya Dia bahas soal kriteria cowok selera bapaknya Lu masuk gak tuh? Boro-boro dit Bapaknya tuh ngarep cowok yang bertanggung jawab Baik bisa ngelindungin Tania Terus Lah itu lu masuk Kriterianya njir Diam dulu gue belum kelar Iya sorry-sori Terus yang paling susah tuh Dia mau kalau bisa cowok yang udah mapan Ya belum mapan lah Masih SMA gitu Gimana bisa mapan Masih sekolah Jadi seenggaknya yang Tania mau Bisa keturutin dah Lah gue boro-boro mapan Jajan aja ngos-ngosan dompet gue Terus Lu nyerah gitu Ya mau gimana lagi anjir Status gue masih kaum duafa Bego banget Wah lu gak perhatiin kata-katanya Tania ya Kan dia bilang bokapnya mau Kalau bisa yang udah mapan Bukannya harus mapan dong Lagian mana ada anak SMA yang udah mapan Eh emang gitu ya? Yalah kan lu sendiri yang bilang gitu tadi Iya tapi tetep aja gue jadi minder dit Paling gak kalau gak mapan minimal kuliah lah Biar lebih terjamin masa depannya Aduh ini anak Terus lu maunya gimana sekarang? Masa ngelepasin Tania gitu aja? Ya enggak sih Tapi kayaknya gue harus mantesin diri dulu Lu beneran yakin mau ngelepas kesempatan emas begini? Ah tau ah Jangan bikin gue ragu dong dit Aldo langsung berbalik dan duduk Membelakangi lu Gue kan udah ngambil keputusan Kalau lu nanya-nanya gitu terus gue jadi ragu nih sama keputusan gue Maksud gue kan bukan gi Bla 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 Udahlah gak usah pusingin hidup gue Mending lu bangun terus mandi sana Huss Males aduh gue mau coba tidur lagi aja Barangkali mimpinya berlanjut Hehehe Lah keenakan dia Tanpa pikir panjang lu narik selimut lu lagi buat tidur Tapi percuma aja karena Aldo gak ngerestuin Udah dit bangun 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 Ais lima menit lah Enggak Tiba-tiba aja si Aldo main gelitikin perut lu Bikin lu makin susah balik ke alam mimpi Jirlah ini orang sirik banget liat temen mimpi indah Hmm kayaknya emang harus gue kasih serangan balasan nih Makan nih dok makan Lu pun meluncurkan serangan balasan Tanpa pake abah-abah lu langsung menghantam komuk Aldo pake bantal Bu Woi sialan Mulut gue kemasukan debu bantal nih Hahaha siapa suruh lu ngelarang-ngelarang gue tidur Nih orang ya udah bagus diingetin malah gak tau diri Kayaknya sekali-kali harus dikasih pelajaran Bu Kali ini gantian muka lu yang digebuk pake bantal Hahaha rasain tuh lu Terasakan kapuknya sampe ke rongga-rongga mulut Aih kutuk kupret emang ini orang Saat ngeliat Aldo dia udah lagi senyum-senyum sendiri kesenengan Hmm tapi seenggaknya Aldo udah gak galau-galau lagi deh Oh beraninya cuma ngikutin jurus orang lain Mau gue ajarin jurus baru gak Lu berdiri di kasur sambil mengangkat bantal tinggi-tinggi Woi woi slow woi Masih pagi nih Bu Lu pengen menimpuk muka Aldo lagi tapi tiba-tiba Aldo menghindar Dan hal itu membuat lu kehilangan keseimbangan Sampai-sampai lu jatuh di atas Aldo Anjir dit geserah sana Badan lu berat tau gak sih Iya gue tau kok Tapi tetep aja lu gak mau berpindah Dipikir-pikir seneng juga lu nyiksa Aldo pake cara ini Engap anjir engap Bodoh amat Hahaha Siapa suruh lu Tok 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 Belum kalian suruh masuk Tiba-tiba aja pintu kamarnya udah dibuka Si Dimas Salah paham lagi nih Lagi-lagi Dimas ngeliat lu lagi tindi-tindihan dengan Aldo Parah dah Eh sorry Kebiasaan Kebiasaan gue abis ketuk pintu main langsung masuk aja Gue yang salah kok Gue yang salah Ngeliat Dimas udah mulai gagal Paham lagi cepet-cepet lu geserin badan lu Terus berdiri jauh-jauh dari Aldo Hai sialan Kenapa kejadian lagi sih Kalo gue jadi dia juga udah pasti curiga lah Hmm Dimas Lu jangan salah paham lagi ya Tadi kita cuma main-main aja kok Oh Iya-iya lagi main ya Dimas mengganggu sedap Seakan-akan udah paham banget Sama permainan kalian Duh si Aldo ngomongnya pake ambigus segala lagi Tanyain Dimas ada butuh apa Mesti sok asik deh kayaknya biar gak makin garing Eh ngomong-ngomong mas Lu ada butuh apa kesini Remote aslinya masih rusak Hmm enggak kok Tadi gue mau ngomongin soal Hmm kapan-kapan aja deh Gak enak gue ganggu kalian pada Eh enggak kok gak ganggu Udah ah mending lu tutup pintu terus gabung sama kita Gabung Kalian juga main bertiga Main bertiga Fik si Aldo ngomongnya kelewat ambigus Terisam anjir Gue harus memperlurus semuanya Suruh Dimas masuk tapi gak usah tutup pintu Udah gak usah tutup pintu segala Sini lu duduk aja mas Terus lu ceritain tujuan lu dateng kesini Lu ngambilin Dimas kursi biar dia gak makin curiga Hmm oke oke Meskipun masih canggung Dimas pun setuju buat duduk di kursi itu Hmm jadi gini Gue mau obrolin soal semalam sih Diet Setelah gue renungin gue sadar gue salah banget Udah ninggalin Caca kayak gitu Sampai lu yang harus repot-repot Nolongin Caca padahal kan dia temen jalan gue Sorry ya gue udah jadi ayam penakut Bisa juga dia minta maaf Seketika lu langsung ngerasa aneh Karena Dimas yang lu kenal itu sombong banget Bukan tipe yang bisa minta maaf kayak gini Gak apa-apa kok mas Gue paham lu juga panik banget kemarin Namanya juga orang panik Gak bisa mikir jernih kan Iya Diet Makanya gue santai aja lah soal itu Cuma tetep aja gue sadar Gue buruk banget belakangan Kayak gak ada satupun hal yang bisa gue lakuin dengan bener Kalau boleh tau lu lagi ada masalah apa Kok lu bisa tau Ya keliatan aja mas lu beda dari biasanya Oh gitu Hmm tapi kalau emang lu gak mau cerita juga gak apa-apa kok Iya Dit mungkin buat sekarang belum dulu ya Tapi makasih udah mau nanyain Santai mas santai pokoknya kalau ada yang bisa dibantu Samperin kita aja ya Jangan sungkan-sungkan Sebenernya ada sih Gue boleh minta tolong kalian temuin gue sama Caca Gue pengen minta maaf soal yang kemarin malam Boleh kok Yaudah ntar pas acara bebas gue ajakin kalian ketemu ya Jangan-jangan si Caca sama si Dimas lagi nanti jadinya Makasih banget ya Dit Gue gak nyangka ternyata walaupun kalian miring Tetep aja hatinya baik Kaget ya Masih aja dah salah paham belum kelar-kelar Bisa gak gay Coba lurusin sekali lagi Hmm mungkin gue harus lurusin suatu hal sama lu mas Semua yang lu pikirin tentang gue sama Aldo itu salah paham aja Kita berdua doyan cewek kok Sumpah Iya lu liat sendiri kan Gimana dulu Adit cemburu gara-gara lu sama Lala Kalau dia berbelok haluan gak mungkin lah bisa sesongong itu sama lu Lah dijelasin malah ketawa dia Seriusan mas ini gak bohong kita Iya iya gue percaya kok Udah masalah itu gak usah dipikirin Nah gitu dong mas Sekarang kan enak semuanya serba clear Tapi kalaupun kalian beneran begitu Gue juga tetep santai aja kok Gak bakal ngejudge Ais udah dibilangin bukan Iya gue bercanda Setelah sekian lama akhirnya lu bisa juga ngeliat Dimas tersenyum lepas Dan entah kenapa lu jadi lebih lega dibuatnya Yaudah gue balik ke kamar dulu ya Soal permintaan gue tadi tolong ya Wis santai aja mas Soal itu Yaudah dit lu juga gih buru siap-siap Oke dong Lu pun segera ke kamar mandi dan siap-siap Biar lu bisa buruan ke ruang makan dan sarapan Biar dia masalah tapi te lengahnya Dan batin lo!! Biar ini tersenya